Assalamualaikum sahabatku semua, balik lagi di channel kesayangan Uling Kura Ceria Tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang kini sudah kesohor hampir ke seluruh Indonesia Bahkan sampai ke luar negeri, contohnya ada di Hong Kong guys Penyajian Tumpeng biasanya nasi yang dibentuk kerucut dan ditata bersama lauk-pauknya Secara etomologis, istilah Tumpeng merupakan singkatan dalam bahasa Jawa Yakni, Tumabageng Penguripan Tumindak Lempeng Tumucu Pengiran Yang artinya, tertatanya hidup berjalan lurus kepada Tuhan Bentuknya yang kerucut menyimpulkan bahwa manusia seyugianya harus hidup menuju jalan Tuhan Dan secara terminologis, Tumpeng adalah jenis makanan tradisional Yang hampir selalu disajikan saat pelaksana ritual sesajen dalam tradisi masyarakat Jawa Iya, itulah salah satu alasan mengapa Tumpeng punya nilai sakral Sehingga membuat makanan ini seringnya dihidangkan pada momen-momen penting Seperti yang paling umum, yakni saat kita berulang tahun guys So, konten kali ini kita bakal menata Tumpeng yang super sederhana Tapi sangat istimewa, menata Tumpeng yang super praktis Tapi kelihatan manis Langsung saja ke tahap pembuatannya guys Enjoying me video, let's check it out So guys, langkah pertama yang kita lakukan adalah Menyiapkan tampah yang sudah kita bersihkan Kemudian kita alaskan dengan daun pisang yang sudah kita lipat segitiga Kemudian kita berkuat dengan stabless Untuk cara melipat daun pisang dengan bentuk segitiga seperti ini Untuk alasan Tumpeng ada di kolom deskripsi ya guys Tips di Tumpeng ceria agar nasinya nampak terlihat megah Kita bisa menggunakan alat bantu seperti sterofoam agar menjulang tinggi ya guys Letakkan sterofoam di mana kita akan menaruh nasi Setelah itu pastikan lauk-pauk yang memiliki warna kontras Dan kita letakkan lauk-pauk pada sisiran ruang tampah yang masih kosong Tahap selanjutnya kita bisa cetak nasi putih sesuaikan dengan ukuran tentunya Di sini kita menggunakan cetakan loyang yang berbahan aluminium Kemudian kita letakkan di atas sterofoam yang sudah kita siapin ya guys Selanjutnya cetak nasi kuning yang sudah kita padatkan Kemudian kita letakkan di atas nasi putih yang sudah kita letakkan di atas sterofoam Jangan lupa kita rapikan nasi putih dan juga nasi kuning agar terlihat menyatu ya guys Lanjutkan dengan meletakkan nasi kuning yang ukurannya lebih kecil dari nasi kuning yang kedua ya guys Agar cetakan nasi kuning terlihat lebih megah Kita bisa menambahkan satu kali lagi dari cetakan nasi kuning dengan ukuran yang sama dari nasi kuning yang paling kecil Kemudian kita padatkan dan kita rapikan kembali agar kelihatan menyatu ya guys Jangan lupa mahkota dari Tumpeng yaitu kerucut dari nasi kuning yang sudah kita cetak padat Tips agar nasi kuning tidak lengket di cetakan kita bisa menggunakan daun pisang ataupun dengan menggunakan plastik Jangan lupa mahkota kerucut identik dengan penutup dari daun pisang ya guys Oke guys kita lanjutkan dengan menata laupau selanjutnya yaitu bergedal kentang rasa sapi Daging sapi maksudnya kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong Di sini kita letakkan di sebelah dari bihun goreng Selanjutnya kita letakkan ingkung di sisiran tampah yang masih kosong Menyusul laut selanjutnya di sini udah ada sate ayam kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong di sebelahnya ingkung Agar tumpengnya nampak kontras dan cantik tentunya kita bisa menambahkan daun selada di sisiran tampah yang masih kosong Kemudian kita tata rapi untuk menaruh orek tempe Setelah daun selada tertata rapi kita bisa letakkan orek tempe yang super crunchy dan bikin nagih tentunya ala tumpeng ceria Jangan lupa rapikan kembali agar tampilannya makin manis Dan ini dia tempat wadah sambal dari labu kuning yang super duper unyu-unyu kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong di sebelahnya ingkung Kembali kita tata selada untuk menaruh laupau selanjutnya yaitu sambal goreng hati ya guys Oke setelah enam lauk semua terselesaikan kemudian kita menyusul lauk-lauk yang ketujuh yaitu urap So jangan lupa pilih sayuran untuk urap-urapan atau kulupan ya guys dengan beraneka warna agar terlihat nampak cantik dan kontras Untuk jenis sayurannya kita bisa menyesuaikan budget yang udah ditentukan dari customer atau pemesan Next langkah seranjutnya disini karena satenya berantakan kita bisa mengikatnya atau menyematkan dengan daun pisang Kita bentuk seperti tali pita ya guys Bagi sate menjadi dua bagian jadi agar kelihatan nampak lebih cantik juga Setelah semua lauk tertata rapi tinggal finishing guys Hiasi dengan garnis-garnis bunga yang sudah kita siapkan agar tampilannya makin manis Setelah garnis bunga terselesaikan kita bisa melanjutkan meletakkan garnis tulisan huruf yang udah dipesan Disini kita menggunakan HBD happy birthday kita singkat Kemudian untuk namanya menggunakan Aisyah sayang Agar tampilan garnis hurufnya makin cantik kita bisa menggunakan tusuk lady sebagai penyangganya Next selanjutnya kita masukkan sambal ke dalam wadah yang udah kita siapkan yaitu garnis mangkuk dari labu kuning Oke guys thanks you for watching jangan lupa like komen dan subscribe nya Ucapan spesial buat de yuya dan juga adek aistia telah mempercayakan tumbang ceria sebagai menu utama di hari bahagia Makin berkah usianya dan tentu saja selalu dikelilingi oleh orang-orang terkasih Oke guys sampai disini dulu video tutorial cara menata tumbang tanpa cetakan dan tentunya sederhana tapi sangat istimewa Semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa teruslah bersyukur Nahmaduka alaikum wa alayna dan wassalam